Oke, sahabat akut pemobil, jumpa lagi bersama Okta, gerebek lagi pedagang rumahan teman-teman. Kalau ini sih harganya di luar nalar, kalian boleh cek sama sebelah-sebelah ya. Dan kita gerebek lagi hari ini garasi Aris langsung sama Kang Arisnya. Apa kabar, Kang? Halo, Pak Pak, baik. Aduh, sehat ya? Iya, halau iya. Kayaknya makin semangat nih. Makin semangat, Pak Oktah baru ke sini. Iya, kangen ya sama Kang Aris, stoknya makin sangar-sangar loh ya. Iya, sebiasa aja sih. Tengah, rendah terus, teman-teman. Oke, buat lupa Ibu yang mungkin baru nonton pertama kali channel ini, kita gerebek lagi garasi Aris. Alamatnya, Kang Aris? Jalan Haji Rayan, RW05, RT01, Cikaret, Sibinong, Kabupaten Bogor. Oke, masih di daerah Bogor, teman-teman. Karena memang pedagang rumahan buka tiap hari ya, Kang ya? Iya, tiap hari. Dari jam berapa, Kang? Bebas. Siap diketuk lah ya? Siap diketuk. Yang penting janjian aja langsung sama Kang Aris di nomor handphone. 0882-1865-8309. Mantap, kita cantumkan di atas video seperti biasa. Kang Aris, buat Bapak Ibu yang mau beli mobil di garasi Aris ya, kan? Untuk dokumen, surat-surat aman gak nih? Aman. Ready ya? Iya, ready. Oke, gak usah khawatir. Dan untuk buat Bapak Ibu yang mau bawa montir mekanik boleh? Boleh. Oke. Malah bagus, itu membantu. Oke, lebih seneng Kang Aris yang malah. Apalagi yang awam nih, saran Okta yang gak ngerti mesin atau gak ngerti mobil, boleh dibawa kalau perlu yang paling canggih biar sama-sama enak. Iya, betul. Nah, Kang Aris, mobilnya ganteng-ganteng nih, ada Innova, ada BMW loh ya. Oh iya. Oke, dan yang pas... Baru masuk kemarin nih. Masih anget dong? Masih anget. Dan yang pastinya ada yang paling murah juga ya? Ada. Hari ini ya? Ada. Nonton videonya sampai habis biar gak ketinggalan ya Kang ya? Iya, iya. Langsung gas Kang, dari unit pertama ada BMW nih? Oh, kau udah ngerasain tadi di dalam kan? BMW E60 tahun 2005, metik, pajaknya telat 2021. 2005, otomatik, seri 5 ya Kang ya? Seri 5, E60. 520i? 521 ya? 521, oke. Pajak sekali berapa ya estimasi Kang? Pajaknya per tahun 3 jutaan. Oke, Bejakarta Selatan. Tapi tenang, ada rekanan Birojasa Kang? Oh ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin dari luar kota atau luar pulau juga banyak ya? Karena pedagang pada berburunya di sini ya Kang ya? Sama aja. Oke, jadi buat teman-teman misalkan mau terima balik nama, nanti bisa dibantu sama Kang Aris konsultasi aja. Cuman memang mungkin yang baru pertama yang belum tahu ya, garasi Aris ini memang menjual mobil apa adanya ya Kang ya? Betul. Cash only. Betul, karena memang main track cepat ya. Banyak kan pedagang teman-teman. Oke Kang, BMW 2005 pajak sekali kan untuk unit pertama kita? Gak, pajaknya 2021 ini. Berarti 2-3 tahun ya, 3 tahun hidup ya. Oh, 3-3 ke-4 ya Kang ya? Oke. Kalau kalengnya masih hidup 25. Oke, kaleng masih tahun depan teman-teman. Kebetulan semalam ini saya bawa ke Garut. Saya tesnya ke Garut ini. Tes beratnya gak main-main sih, mbak. Ke Garut ya? Masih mantep dah. Masih mantep? Lariknya gimana Kang? Lariknya gimana? Waduh, gak berani saya injek gasnya. Oke, jangan lupa injek ram yang masih ya Kang ya. Nah, ujian teruji teman-teman dibawa ke Garut. Enak ya larinya ya. Buktinya ada di sini lagi di Bogor hari ini ya. Oke, Kang Aris dibuka berapa harganya? Ini Rp. 85. Rp. 2005? Rp. 2005. Belum digoyang ya sama Okta ya? Jangan banyak-banyak goyangnya. Oh, enggak. Ntar ke Fleo lagi pegel ya kan? Oke. Rp. 85. Kamu serius datang? Kalau di Rp. 78 boleh gak? Belum. Belum, Kang. Ayo lah Kang. Boleh tengok-tengok tipis aja mbak. Tipis, Wak, Ma. 83 mungkin ya. 81? Merapat ya? 82 ya? 81 Gopak ya? Jadi, 81.500.000 bmw loh. Iya, bmw 2005. Barasi Aris emang mantap. Jos bungkus teman-teman. Toyota Innova Kang Aris. Iya, Innova G Automatic 2007, Platte Bandung, pajaknya hidup bulan 8. Oke, Platte Bandung, 2000 cc bensin? 2000 cc bensin, betul. Kondisi gimana nih? Kondisi masih enak ya, enak gembian, dalamannya rapi. Enak di bawah juga pastinya ya? Enak di bawah, kaki-kakinya masih normal. Oke, kaki-kaki normal, mesin sehat, AC dingin kan? Ini tangan pertama dari baru mbak. Oh, tangan pertama? Semuanya satu garis, dari faktur, sertifikat, BPKB, SNK, satu nama. Wah, cakep guys. G 2007 ya? 2007, udah Euro. Oke, Kang, kilometer berapa Kang? Kilometer 200 berapa gitu ya? Wajar lah teman-teman, tahun segitu ya. Iya, iya, iya. Berapa dilepas yang ini kan Innova? Yang ini saya kasih 95. 95, Innova 2007. Tapi kalau serius datang, Kang, 94 kali ya, merapat yuk, tipis-tipis Kang. 95, 95, 94 boleh lah. 94 langsung dikasih, bungkus lagi. Kita geser ya, Kang Aris. Ini Kijang ada, di sini ada dua unit, di sana ada satu nanti kita lihat. Lantak, banyak pilihan Kijang hari ini. Ini super, tahun 90 udah power steering, pajaknya telat satu tahun. Oke. Berarti ya? Mesin enak, kaki-kaki bagus, daleman juga rapi, masih ori. Ini saya kasih di 26. 26? 16, cc15. Udah power steering ya? Udah power steering tambahannya, teman-teman. B, Jakarta Utara. Tapi kalau buat sahabat Oktak, akan 21 ya. Waduh, kalau ini saya kasih net paling 25. 25? 24 lah berangkat yuk, tambahin yuk. 24, tambahin gopel lah. Bungkus, 24, 500 teman-teman. Bungkus lagi. Yang belakang itu jantan. Jantan? Kijang jantan tahun 91, pajaknya telat satu tahun. AC double dingin. Ini juga sama double ya. Kalau yang belakang itu belum power steering, tapi udah rack, lumayan nenteng. AC-nya apa? Udah power window. Wih. AC-nya udah power window. Keren guys, udah power window. Dalamannya rapih, pelak racing. Pelak racing? Mesin aman. Mesin aman. Kakinya sehat, gak perlu diurut ya. Aman. Kenal pot panas. Jangan dipegang kalau mesin nyala. Oke Kang, pajak gimana? Maaf. Satu tahun sama kayak. Satu sekali. Tapi murah ya Kang. Murah 600an pajak. Uh, kayak motor guys. Berapa nih lepas yang belakang? Yang belakang saya kasih 23 aja. 23? Lebih murah teman-teman. Karena lebih tua ya Kang ya? Enggak, malah lebih mudah. Oh iya, ini 90 ya? Ini super bodinya. 23 Kang, tipis-tipis Kang? Iya, 23. Saya buka harga 23. 19 ya? Jangan. Paling saya nego ini. Udah apa Kak? Saya juga sayang nego ya. Jadi kita menangin ya? Jadi berapa Kang? 22 netnya. 22? 21 lah 500. Yuk, takut. Jadi lagi, kita serangkat. Kita geser lagi ya. Ini DPSK. Oke, ada DMSK Pickup ya Kang? DPSK Pickup tahun 2017. 2017? Pajak hidup, kira hidup, plat udah putih. Oke. Pajak Oktober, kaleng masih panjang. Kaleng masih panjang, 28. Ini CS-nya berapa ya? Saya gak lupa itu. 15 kayaknya ya. Oke. Tapi dia udah power steering atau belum? Udah. Power steering-nya elektrik. Power steering, AC. Udah AC juga. Nah, ini merek-merek Cina teman-teman ya. Tapi teman-teman mesti cobain ya. Rasain juga gak kalah teman-teman. Harga berapa kan? Ini saya kasih di 47. 47? 2017. 17. 17. Pajak hidup, kira hidup. 47, Kang, ya? Aduh, katanya murah. Oh, murah. Ya, lebih murah, kan? Murah loh ya. Udah 45, kalau apa? 44 berangkat, Kang. Jadi, ngukus lagi. Nah, sebelahnya DMSK, Kang, ada apa tuh, Kang? Oh, itu Kijang Kapsul? Ada Kijang Kapsul, sebelahnya DMSK. Kijang Kapsul SSX tahun 97. Oke. Bajak hidup, power steering. Ganteng lagi. AC double. Warna merah, teman-teman. Warna merah, bodi masih ngaling. Bajak hidup. Bajak hidup. Mesin sehat? Mesin sehat. AC-AC? AC dingin. Cakep, guys. SSX 97, ya? CC-nya 18, ya? Berapa ini? Saya kasih 43 aja. 43 aja. 43 aja, teman-teman. Tapi khususan Batoksa 37 kali, ya? Belum. Belum, Kang? Masih ada 40 ini. Masa. 39, yuk. Enggak, paling 42. 42? 40 lah. Aduh, beluh. Jangan. 42, dong, murah itu. Tambahin seribu, ya? Bajak hidup. Wadah, jadi. 41 juta jadi, teman-teman. Kita geser lagi, masih banyak pilihan, ya? Nah, kan ini ada mobil apa, nih, Kang? Ini timur. Timur. Tahun? Tahun 97, ya? 97. Masih open, Kang? Ini udah laku. Sayang sekali. Itu kan, cepet baru dibilangin, ya? Cepet, ya? Oke, kita geser, tenang. Masih banyak pilihan. Ini ada kijang. Itu kijang kapsul LSX tahun 97. Power steering. AC, dingin. Tapi single, ya? Oke. Ini long. Single, teman-teman. Pajaknya mati 2019. 2019. Lima panjang, ya? Kurang lebih, ya? Kenapa per tahun, Kang? Pertahun, berapa? Satu berapa, gitu ya? Satu jutaan, ya? Kurang lebih, ya? Mesin sehat, AC-nya? AC dingin. Kenal pot panas, pastinya, ya? Dilepas berapa, nih, pajak off? Aduh, kasih niat aja kali, ya? Berapa, coba? Merja dulu, Kang, ayo. 38, nggak apa-apa. Padahal Kang menawar, loh, sama Kang Maris. 38? 38, Kang? Ini dia di bawah 40. 35 aja lah, di bawah 40. Aduh, jangan. Bener nggak 35 di bawah 40? Justru kemarin banyak banget 35. Oh, 35 banyak yang menawar. Ternyata. Tambahin seikit, ya? 36, yuk. Paling 37. Berangkat 37 juta, jadi, teman-teman. Kita ke belakang lagi, Kang. Ada pick up lagi, ya? Ini Putura, 2015. Oke, tahun muda lagi, teman-teman. Pajaknya telat bulan ini, satu tahun, ya? Pajak kiri, ya? Berarti, ya? Kalau kiri hidup, panjang. Oh, kirinya hidup, jadi pajak aja. Pajak aja. Eh, pajak berapa sih, Kang? Kalau beginian. 2015, 1,5, ya, Pak. Satu jutaan, teman-teman. Kalau kondisi ini, sasis-sasis, kaki. Sasis bagus, Ori. Aman, belum ada las-lasan. Bodi juga masih pada ngaleng. Oke. Apa ya, ban juga masih lumayan tebal, sih? Siap cari duit, ya? Ya, bak aja kali ya, namanya bekas muatan. Oke, paling bug aja, teman-teman. Karena memang mobilnya pecah, ya? Nah, Pak Aris, apa adanya berapa, nih, Kang? Ini saya kasih di... Berapa, ya? 53, paling. Berapa? 53, Kang? Neat aja ya, teman-teman. Belum, kali belum, net. 49 kali, Kang. Buat oktoma, ya. Belum, makasih. Belum, gua ucap lah, berangkat, yuk. 52. 51, jadi bungkus lagi. Kang, sebelahnya gini, ada Livina, ya? Itu Livina X-Gear tahun 2009, Matic, pajaknya hidup, bulan 8-47, ya? Oke, pajak hidup. Asal diingin dalam anrapi, Matic, bagus. Cakep, pajak hidup siap gas, nih? Siap gas, atasnya tuh ada bule dikit, ya. Oke, dia kebanyakan main di pantai, ya? Ya, lecet-lecet pakai. Jadi kebule-bule, teman-teman. Nah, apa adanya berapa, nih, X-Gear di lepas? 65, ya? 65! X-Gear 2009. 65, tapi buat kalian, nih, khusus channel Okta Automobil. Kang, 61 ya, tipis-tipis, ya? 63, ya? Nggak, 61, kami ngopi, ya? 62, ya? 62, 61, gopi, ya? Jadi, dah. Munggu selagi kita geser, masih banyak, ya, Kang, ya? Di belakang. Wah, tenang, ya? Masih banyak semua kebagian, ya, Kang, Aris, ya? Kak Kijang dulu, mungkin, Kang, ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, ada Toyota Kijang yang ini tahun berapa, Kang? Ini tahun 91. 91. 91. Ini kalengnya betul, ini, bukan ketok-ketok. Bajak hidup. Bajak hidup, plat B. Plat B. Kalau kondisi? Bajak hidup, udah power steering, daleman rapi, AC double. Akhir double. Chatnya kurang bagus. Oke. Tuh, teman-teman, mobil tua sejuta cerita. Banyak ceritanya, jadinya, ya? Kang, Kang, mobil sehat, siap, guys? Bajak hidup. Sehat, masih disana Allah sehat. Bajak hidup, udah power steering, daleman rapi, AC double. Wuh, 91 udah diupdate power steering, guys. Jantan, ini. Sekarang, 23 aja. 23, kan? 23. Wah, dapet mobil keluarga di sini seharga motor, ya? Iya, bukan, maaf. 19, gope, yuk, kan? Aduh. Boleh, Kang? Belum. Tambahin 20, ya? 22. 21. 21. Tapi, pajaknya hidup, Pak. Iya, lah. Tambah gope, lah. Itu yang pajak mati aja, 23. 21, gope, lah. Gak apa-apa, ya? Tambahin. 21, 51. Jadi dikasih, teman-teman. Kang, yang ini apa nih, Kang? Ini L300, teman-lapan empat. Oke. Pajaknya sama hidup. Bodi bagus. Dalam mana rapi. Sama saya tuan mobil. Ganteng dong. Iya. Sayang sekali udah laku. Waduh, luar biasa. Tuhan, baru diomong ya. Cepet dia jualannya. Kalau nonton konten ini, teman-teman jangan lama-lama ya. Sekali lagi, Okta tekankan ya. Langsung screenshot, hubungin Kang Aris. Boleh booking fee dulu, Kak? Boleh, bebas. Minimal berapa, Kang? Gak ada minimal, bebas. Tuh, tapi jangan lama-lama. Minimal 500 lah ya. Oke, karena gak edak juga didengarkan kalau DP-nya 100 ya. Tapi makin gede artinya makin serius ya. Tapi dijamin aman juga ya. Aman. Jadi kalian gak perlu khawatir, guys. Oke, kita geser, Kang, sebelahnya. Eh, bukan. Oke, Carrie. Tahun berapa nih, Kang? Ini Carrie 10 tahun 97. Chatnya baru nih, baru ngechat. Dalamannya Ori. Mesin bagus, pelak racing. Pajaknya agak dalem nih, 2017. Oke. Berapa per tahun sih, Pak? Pertahunnya sekitar 500.000. Di bawah 1 juta, cuma 600-an. Betangerang ya, Kang? Betangerang, betul. Oke, kondisi daleman masih rapi loh, teman-teman. Masih rapi, Ori. Berapa di lepas kali ini, Kang? Ini saya kasihnya 13.500.000. Beneran? Iya, sebenarnya. 13.000. Gopek, teman-teman. Tapi buat Okta, ya, Kang, ya. Sembilan, ya. Waduh. Ayo lah, Kang. Kali-kali dikasih, ya, Kang. Kalau ini, kalau ini, Nek, 13.000. Karena kemarin kan udah dicetin. Oh, gitu. Sebelas lah, tambahin. Belum, ini 13.000 aja. Tambahin seribu, ya? Jangan. 12.500.000 apa-apa ya? 12.500.000 merapat, Kang. Bungkus lagi. Banyak harga murah, Kang, ya. Asik. Ini, Kang, yang biru apa nih, Kang? Ini Hyundai. Hyundai apa, Kang? Hyundai Ascent tahun 97. Oke, Ascent 97 manual, ya? Manual, mesin bagus. Kaki-kaki masih enak di bawahnya. Oke. Aluman juga, Ori. Mesin sehat? Pajaknya 2017, lama juga, nih. Oke, berapa sih per tahun kalau Ascent, Kang? Per tahun sama, 600.000. Oh, cukup terjangkau juga, ya. Bebekasi, ya, Kang, ya. Bebekasi. Oke, Ascent gimana, nih, Kang? Ascentnya ada, tapi nggak dingin, nih. Oke, apa adanya, teman-teman? Kang, habis-habis terbuka, ya. Mau didingin, nggak apa-apa. Nanti kita servis. Tinggal ngobrol lagi di sini sambil ngopi, ya. Yang penting cocok harga, katakan, Kang, Haris. Yang penting cocok. Berapa Ascentnya di sepas, Kang? Saya kasih di berapa, ya? 17, ya? 17, Kang. Benar? Iya. 14, ya? Belum. 15, Gopek? 16,5. 15,800. Terus, jadi lagi bungkus, teman-teman. Asik. Ini keri lagi, ya, Kang? Ini keri lagi. Oke, keri 10 lagi. Dari 10 tahun 96. Peloknya racing, teman-teman. Wih, mantep. Bersiap normal. Pajaknya 2021. Oke, 4, ya? Berarti, iya, 43 tahun, ya. Terjangkau juga, kurang lebih sama, ya. Kayak tadi, ya. Kayak motor. Terus, kondisi siap pakai? Kondisi pajak aja. Pajak aja sih, amacet, ada retak-retak, ya. Oke. Kalau dalaman rapih. Dalamannya rapih. Udah kayak bis, dalaman. Nih, teman-teman yang pengen punya mobil atau buat ke pasar yang bawa-bawa jalan-bawa jalan-jalan barang, ya kan? Bisa buat usahanya. Berapa, kan? Ini saya kasih 12,5. 12,5. Nah, yang ini. Bulu, ya. Waduh. Bulu, kan? Bulu. Tambahin seribu, jadi, Kang. 11 juta. Kalau udah jadi, dah. Perangkat 11 juta dikasih sama Kang Aris. Emang Kang Aris hari ini lagi baik, aduh. Ini Baleno, nih. Oke, susuk di Baleno tahun berapa, kan? Baleno tahun 98. Pajaknya telat 2 tahun panjang, ya. 2023 pajaknya. Oke, pelat mana ini, Kang? Pelatnya mana, ya? BDepok apa, ya? Oke, pelatnya B, ya. Iya, BDepok apa, Jakarta, ya? Oke, CC15 manual, ya? CC15 manual, dalaman ORI, AC dingin. Ya, buat mobil pertama lumayan lah, ya, Kang, ya. Oke, dan Suzuki Baleno ini cukup banyak dicari, karena rawatannya juga nggak terlalu sulit, teman-teman, ya. Ini saya kasih di 28. Yang ini? Tapi kalau teman-teman seris dateng, Kang, 24 Gopek, boleh nggak? 24 Gopek. Mobil terakhir, nih, Kang. Belum, kayaknya. 25, deh, berangkat, ya. 27, ya? 26, 800. Sudah, jadi. Bungkus lagi, teman-teman. Oke, itu tadi stok terbaru di garasi Aris hari ini, hari... Kemis, ya, Kang, ya? Hari Kamis. Tanggal 16 Mei. Tapi, Kang Aris ngomong-ngomong, masih ada unit di luar nggak? Ada sebenarnya. Ada Putu Rabok, ada Kijang juga, tapi nggak apa-apa. Ini aja dulu dah, ya. Oke, tapi kalau... Putu Rabok kalau minat nggak apa-apa. Tahun 2007, injection pajaknya 2020, saya kasih di 34 juta. 2020 pajaknya doang, teman-teman, ya. Tapi kondisi gimana, nih? Oh, kondisi bagus. Sasis bagus. Bok-bok aman, ya? Mesin bagus. Wow, berangkat, teman-teman. Tuker tambah melayani, nggak? Bisa. Motor bisa. Motor bisa. Bisa. Iya. Kalau PCX-nya mau ditukar, boleh lah, ya. Makasih banyak, Kang. Satu nohon. Semoga. Kang Aris selalu sehat, ya, bersama tim. Dan Garasi Aris semakin sukses, semakin berjaya, dan bermanfaat buat banyak orang, ya, kan, doanya. Dan Bapak-Ibu yang nonton channel ini, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, kasih jempol, ketik komentarnya, dan klik lonceng untuk tahu video-video terbaru dari kami. Sukses terus, leceki gak putus-utus. Bye-bye. Bye-bye.